Halo ko friends, disini terdapat sebuah soal berapakah hasil dari akar pangkat 3 dari 64 ditambah akar pangkat 3 dari 64 Maka disini kita tuliskan soalnya terlebih dahulu ya Akar pangkat 3 dari 64 ditambah akar pangkat 3 dari 64 Maka disini kita harus mencari akar pangkat 3 dari 64 Caranya bisa kita gunakan mencari faktorisasi prima terlebih dahulu menggunakan pohon faktor ya ko friends Jadi caranya disini kita tuliskan terlebih dahulu 64 dibagi dengan bilangan prima terkecil Dimana bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri Sedangkan untuk faktor, faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan 64 disini bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2 Hasilnya adalah 32 32 bisa dibagi dengan 2 hasilnya adalah 16 16 bisa dibagi dengan 2 hasilnya 8 8 dibagi 2 hasilnya 4 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2 Sehingga faktorisasi prima dari 64 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 Kita tuliskan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 Atau bisa kita tulis sama dengan 2 pangkat 6 Selanjutnya disini kita masukkan akar pangkat 3 64 diganti dengan 2 pangkat 6 Kemudian disini kita tuliskan 2 ya ko friends Kemudian setelah kita tuliskan 2 Kita perhatikan untuk pangkatnya disini 6 harus dibagi dengan 3 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 Hasilnya 4 Jadi akar pangkat 3 dari 64 adalah 4 Sehingga disini Sama dengan 4 ditambah 4 Jawabannya 8 Jadi akar pangkat 3 dari 64 Ditambah akar 3 dari 64 Sama dengan 8 Ko friends hebat sudah menemukan jawabannya Tetap semangat belajar ya Terima kasih telah menonton